Inilah beragam replika robot yang diproduksi Eri Sudarmono mulai awal tahun lalu. Replika robot seperti karakter Bumblebee di film Hollywood Transformer hingga replika robot samurai dengan tinggi kurang lebih 3 meter itu viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Warga Net memuji kreativitas pemuda asal bantul tersebut yang mampu membuat barang bernilai seni tinggi dari onderdil motor bekas yang kini laris manis di pasaran internasional seperti China dan Jerman. Kreativitas membuat replika robot dari pemuda yang juga merupakan seorang pelukis tersebut muncul saat pelanggan lukisan kanvas miliknya yang berasal dari China memesan replika robot berbahan besi. Eri, yang pada saat itu terdampak pandemi COVID-19 dan menganggur selama 6 bulan akibat turunnya permintaan lukisan kanvas, menyanggupi permintaan tersebut. Karena banyak yang menarik ya mas, mungkin anda akan menarik robot yang siap mengerak, karena juga banyak yang menanyakan itu. Bermodalkan onderdil motor bekas yang ia beli dari tempat pengepul rosok, Eri kini mampu memenuhi pesanan replika robot dari berbagai belahan dunia seperti Asia, Eropa, dan bahkan ini telah merambah kawasan Amerika Serikat. Saat mengawali produksi, Eri yang saat itu hanya dibantu oleh 3 orang rekannya, mampu memproduksi 1 buah replika robot dalam kurun waktu 1 bulan. Namun demikian, kini saat pegawai yang ada di tempat pembuatan replika robot tersebut bertambah, ia mengaku mampu membuat 4 hingga 5 replika robot setiap bulannya. Penambahan pegawai ini, Eri lakukan dengan memperdayakan anak-anak muda yang ada di wilayahnya. Ia berharap anak-anak muda tersebut dapat terbanduk perekonomiannya setelah terdampak pandemi COVID-19. Sementara itu, menangkapi viral replika robot yang ia produksi di media sosial, Eri mengaku senang banyak pihak yang kini mengapresiasi karya seni miliknya. Kedepan, Eri berharap ia dapat berinovasi dan bekerja sama dengan perusahaan yang dapat mendesain robot sehingga replika robot miliknya dapat benar-benar bergerak seperti karakter robot yang sering muncul di film-film Hollywood Transformer. Seperti Bumblebee, Optimus Prime, dan lain sebagainya. Aryo Bagus, Ucu, Andri Tama, melaporkan.